Ngomongin Pokemon tipe fighting, pastinya kita tahu betul jika jenis Pokemon ini merupakan Pokemon penyerang fisik yang handal Mereka biasanya memiliki kekuatan fisik yang kuat, serta memiliki persenjataan yang memadai untuk memaksimalkan kelebihan mereka Aku pribadi menyukai Pokemon dalam tipe ini, ya meskipun gak lebih dari itu juga sih Kebanyakan mereka memang tampak terlalu manusiawi, tetapi itu juga masuk akal mengingat nama tipe mereka sendiri memiliki panggilan yang unik Fighting, bukankah terdengar kasar? Nah, bagaimana kalau kita mengetahui beberapa Pokemon fighting yang terbilang ganas? Bisa karena tindakan atau sifat teritorial mereka yang menjadikan hidup mereka tampak sangat berbahaya Meskipun mereka tipe fighting, nyatanya tidak semuanya bersifat ganas, ada yang bahkan baik banget loh Jadi mari langsung saja kita masuk ke daftarnya, let's go! Gravlog Satu perdebatan yang menjadi pertanyaan bagi banyak penggemar tentang tipe yang ia dapatkan Gravlog adalah seekor gurita, ia masih tetap tinggal di air sebenarnya ya Tetapi uniknya, meskipun ia adalah Pokemon akuatik, ia tidak memerlukan air untuk menjadi tipe utamanya Lalu, bagaimanakah ia menjadi murni seekor Pokemon fighting? Jika kamu menonton anime Pokemon Journey, kamu bisa melihat kelihayaan Pokemon ini dalam mengunci tubuh lawannya Seluruh tubuhnya adalah gabungan dari seluruh jaringan otot Sehingga bahkan tentakel tersebut dapat mengikat lawan hingga mereka kehabisan oksigen Gerakan yang fleksibel juga membuatnya mudah menangkap lawan Dan saat ingin menguji kemampuannya, ia naik ke daratan Dan kemudian bertempur dan setelah menang kembali ke perairan Mungkin tidak akan ada yang menyangka jika Pokemon ini adalah Pokemon fighting Soalnya kan penampilannya benar-benar tidak mencurigakan Mungkin dia ganas dan mirip perampok Tapi ribet nggak sih kalau harus mempertimbangkan sarung yang ia gunakan Tetapi, Scrafty adalah Pokemon pembuli yang benar-benar menyebalkan sekaligus ganas Kelompok mereka adalah kelompok Pokemon yang sangat teritorial Sekiranya ada Pokemon yang lain yang tidak sejalan masuk di habitat mereka Ya siap-siap saja digebukin oleh mereka deh Dan setelah melakukannya, mereka akan meludahi Pokemon tersebut dengan cairan asam Seolah-olah bilang, lewat sini langkahi mayat kami terlebih dahulu Jika digunakan dengan baik, melatih Medchamp menjadi tukang angkat barang akan sangat menguntungkan Tetapi, tidak semua akan dilakukan dengan kebaikan ya kan? Medchamp liar pastinya akan sangat berbahaya untuk didekati Pokemon ini memiliki 4 lengan sekaligus Satu lengan saja katanya sudah bisa memindahkan gunung Belum lagi 4 lengan yang pastinya super kuat Nah, dengan otot-ototnya yang super kuat Medchamp dapat melemparkan korbannya hingga keseberang Cakrawala Hahaha, pikir sendiri gimana nasib korbannya ya kan? Kalau ini belum cukup, maka dengarkanlah bahwa keempat lengan tersebut bisa mengguncang tubuh lawan di berbagai sisi Toxicroc Dengan tipe racunnya saja, sebenarnya sudah lebih dari cukup menjelaskan akan seberapa berbahayanya Pokemon ini Toxicroc sepenuhnya memanfaatkan racunnya untuk melancarkan pertarungan yang mematikan Sungguh Pokemon ini sepertinya adalah pertarung yang sulit didekati oleh manusia Kamu bisa melihat ada semacam kantung berwarna merah di bawah mulutnya Kantung tersebut menghasilkan racun dan dapat ia pompa hingga ke cakar merahnya Barulah dengan tubuhnya yang fleksibel Ia mendekati musuh dan menerjang mereka dengan cakar yang sudah diberikan racun tersebut Satu goresan racun saja sudah berbahaya, apalagi tertusuk KOMOO Kombinasi tipe KOMOO sebenarnya terbilang langka Sebelum tipe tersebut juga dipakai terhadap Pokemon lain lah ya Sudo legendary yang satu ini memang tidaklah sepopuler pseudo legendary yang lain Tetapi banyak keunikan yang ia miliki Termasuk sifat ganas bawaan yang ia miliki Aku akan berdongeng sejenak Desainnya yang elegan dan mahal terasa seperti pakaian adat ya gak sih? Beberapa lawan yang ketakutan bisa lari terbirit-birit saking paniknya Ia akan menggoyangkan ekornya yang ada sisiknya tersebut untuk menakuti lawannya Kalau kamu sok berani, maka siap lah dirobek olehnya Marshadow Nama Pokemon Metical ini memanglah terdengar keren Dan memang tampilannya saja keren banget Ia adalah Pokemon Metical pertama yang membuat aku ngerasa takut sendiri Soalnya dia lebih banyak memanfaatkan kekuatan hantunya ketimbang petarungnya Sebenarnya, Marshadow gaklah ganas-ganas amat Tapi coba dengarkan Pokedex-nya ini Ia menyembunyikan tubuhnya melalui bayangan Termasuk mengikuti bayang-bayang seseorang Dijamin gak akan aman karena privasi terbongkar semua Ia mempelajari setiap gerakan belah diri dari bayangan yang ia ikuti Saat mengikuti psikopat Maka sama saja mengajarkan ia dengan hal tersebut Itu tadi hanya kadanganku ya Tapi masuk akal gak sih? Mengingat ia memang Pokemon Fighting yang memanfaatkan bayangan Bashwall Kayaknya generasi ketujuh adalah gunangnya Pokemon Fighting Beberapa sudah aku sebutkan Dan beberapa belum aku sampaikan Bashwall adalah kelompok Pokemon Ultra Beast Makhluk ganas yang keluar dari Ultra Wormhole Mereka yang terdeteksi pasti akan langsung dipulangkan kembali Ya termasuk Bashwall ini Tubuhnya yang tekar melambangkan kesombongan Bergaya banget lah Pokemon Nyamuk Yantan ini Tapi lucunya ia bisa menyedot darah mangsanya sampai kering Pukulannya tentu saja jangan dicobain ya Meskipun langka di bumi Pokemon Tapi di dunianya ia sangat melimpah Kayaknya rakyat nyamuk kagak mempan deh Panda memang tak seimut kelihatannya Itu bisa kamu lihat dari Pangoro ini Jujur mungkin pecinta hewan panda bakalan kecewa sama bentuk Pokemon ini Sama sekali tidak menggambarkan keimutan Tetapi sebaliknya Ia adalah lambang pencabut nyawa Kalau emosi Pokemon ini akan bertindak seperti orang gila Ia menghantam apapun yang ada di hadapannya Tidak peduli apapun yang menghantam tubuhnya Yang terpenting ia berhasil mematahkan apapun yang ada di hadapannya Kekuatan fisik Pokemon ini juga dikatakan kuat banget Bahkan untuk melatih mereka saja Setidaknya kamu perlu adu tinju dulu Wah kalau aku gak mau Sebenarnya tanpa Pokemon ini Primeape sudah bisa menawarkan diri untuk berada di daftar ini Tapi karena ada evolusinya Jadi apa salahnya masukkan saja ia sebagai salah satu yang bikin ngilu Sebenarnya ia bisa di posisi pertama Tetapi aku menyiapkan hadiah untuk kalian Mendapatkan aneh helip saja sudah mengorbankan emosi Primeape Maka tak heran aneh helip bisa seganas itu Amarahnya yang melampaui titik terpinggi Bisa membuat tubuh aneh helip tidak merasakan kesakitan fisik Karena amarahnya telah melampaui batas dari tubuh fisiknya Sakit hati yang ia peroleh bisa memaksimalkan kekuatan tinjuannya Bahkan mengakibatkan lawannya hancur berkeping-keping Pelajarannya adalah jangan bikin orang sakit hati Neri loh kalau misalnya mereka bertindak Bewer Lelucon macam apakah ini? Tapi sejujurnya aku akan lebih memilih untuk tidak bertemu dengannya Pokemon ini hidup dan berkeliaran di Alola Manisnya doang di luar Aslinya mah Pokemon ini tidak akan semanis itu untuk dimiliki Namanya sudah melarang siapapun Dan tak heran Habitat Bewer sangat dilarang untuk dimasuki Ultra Beast aja kayak gak ada harga dirinya tau gak sih? Hal lain yang bikin ia sangat menakutkan adalah cara ia mengintimerasi lawannya Yaitu dengan melambaikan tangannya Eh 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 Tapi bukan lambayan sapaan ya Tapi lambayan perpisahan untuk selamanya Siapapun yang larinya kayak siput udah pasti kehilangan kehidupan Alias metong Ini sedikit fakta dan sisanya baca di Pokedex Karena kamu akan kaget karena penampilannya tidak seimut itu Wah ngeri deh Dan itulah beberapa Pokemon tipe fighting paling ganas Baiklah sampai disini video hari ini Maaf maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat Mohon bantu koreksi ya teman-teman Terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini Kita ketemu lagi di video selanjutnya Aku pamit dulu Dadah 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 Terima kasih.